Halo guys, David disini, dan ini adalah Samsung Galaxy A73 5G. Seperti biasa, Samsung Galaxy A7 sekian itu pasti kita bahasnya agak terakhir ya, abis Galaxy A3 sekian sama A5 sekian. Soalnya kalau dilihat dari harganya, Galaxy A73 ini memang selalu ditargetin buat kita-kita yang dalam tanda kutip itu punya duit lebih. Selalu jadi tukang goden orang lah, yang sebenarnya sih udah cocok sama Galaxy A5, tapi masih dipepet terus. Yakin nih? Gak mau nambah buat Galaxy A7? Ini seri A terbaik loh, tanggung. Apalagi pakenya buat jangka panjang kan, jadi sekalian lah! Duh bahasa yang bahaya banget, sekalian! Biasanya saya sendiri bakal tetep rekomenin ambil yang A5 aja, karena udah paling value. Tapi tahun ini ceritanya agak beda. Kali ini dengan nambah sekitar sejutaan, sampe 1,5 juta dari A53, kita bakal dapetin HP yang upgrade-nya lumayan berasa, terutama di bagian mesinnya, soalnya Galaxy A73 ini pake Snapdragon 778G bos, chipset yang buat saya jauh lebih enak daripada Exynos di Galaxy A53. Mau dari performa, efisiensi, processing kamera, kemana-mana, Snapdragon 778G lebih oke. Jadi cukup satu faktor itu aja sih, udah bikin A73 ini, jadi berasa ada loncatan dari A53, bukan sekedar lebih gede, atau resolusi kameranya lebih dari A53, ini ada yang lebih lagi. Pas saya pake main pun, misalnya yang enteng-enteng, yang MLBB, kita langsung ngerasain. Settingan grafisnya, kualitasnya bisa lebih tinggi, di frame rate yang bisa 120Hz loh. Ini maksimalin layar 120Hz-nya banget. Ini nikmat sih, kalau misalnya anda pikir 60Hz itu udah yang paling mulus, cobain, yang 120Hz, ini joss. Terus, kalau buat main PUBG M, kita juga bisa main di settingan Smooth Extreme. 60fps udah kebuka, karena 778G ini memang udah pengalaman banget lah, udah efisien, dan performanya pun super stabil, HPnya nggak panas. Buat main Genshin, kita bisa dapet frame rate rata-rata di 40fps. Ini setting medium ya, pas scene berat, dia turun ke 30an, tapi jarang bisa turun ke bawah 30. Terus yang nggak kalah penting, suhu dari A73-nya juga adem. Ini sekali lagi saya ulangin, adem. Bagian paling panas cuma 39 derajat aja di layar, sementara bagian belakang cuma 35 aja. Sekali lagi, Snapdragon 778G bikin kita senyum. Makanya, pas Samsung A53 kemarin nggak pake, saya kayak agak sayang aja gitu. Untung bisa diimpasin sama A73. Oh iya, buat RAM-nya sendiri, HP ini punya kapasitas 8GB ya, yang bisa ditambah secara virtual, pake fitur RAM Plus sampe ekstra 8GB lagi, jadi 8 plus 8GB. Sementara buat memori internalnya, A73 juga udah gede di 256GB. Variannya cuma satu ini aja, nggak ada yang 128GB. Selain mesin yang lebih kenceng, ya Galaxy A73 ini masih punya bagian lain yang lebih-lebih ya. Ya klasik lah, misalnya ukuran yang lebih bongsor. Kayak biasanya, tapi entah semua orang bakal cocok atau nggak soal ini. kan dia itu lebih menuhin tangan, karena ukuran layarnya pun lebih luas. Ini 6,7 inci loh. Nonton jadi lebih puas, main game jadi lebih lega, ngetik jadi lebih gesit, main sosmed jadi lebih julid, ya lebih lah. Panelnya pun cakep, Super AMOLED, resolusi Full HD+, dan refresh ratenya 120Hz tadi yang ngebut. Mungkin buat sebagian orang, justru faktor ukuran ini, yang bikin dia milih A7 daripada A5, bukan chipsetnya. Kalau soal tower mah yaudahlah, nggak terlalu berasa lah. Ya konsumen kayak gitu pasti banyak. Kalau misalnya anda ragu A73 ini kegedean atau nggak, bisa main ke toko offline aja buat fitting ke tangan. Soalnya kan nggak cuma baju yang harus fitting. Kalau cuma mentingin tampangnya sih, bisa lihat di video ini ya, atau dari video seri A lain, soalnya ya sama-sama aja khas Galaxy seri A lah. Warnanya pastel-pastel gitu... Pastel? 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 Pastel gitu, yang nggak terlalu ngejereng kayak tren warna jaman sekarang. Walaupun bahan bodinya ini kebuat dari plastik, tapi feelnya tetep berasa mewah ya, teksturnya alus dan agak licin. Buat varian warna yang lagi kita bahas sekarang, namanya Awesome Mint, ada juga varian lain yang namanya Awesome Grey dan Awesome White. Di sebelah kanan HP ini kita bakal nemuin tombol power dan volume, di atas ada SIM tray hybrid dan mikrofon, di kiri dia nggak ada apa-apa, polosan aja, dan di bawah ada mikrofon, ada port USB Type-C, dan speaker. Sayangnya di sini ada bagian kosong yang nggak ada headphone jacknya. Cuma kabar bagusnya, ya speaker di HP ini udah pake sistem stereo ya, satu yang di bawah sini, yang tadi sama earpiece di sudut atas ini, biar suaranya lebih josh dan memang lebih enak. Ada software Dolby Atmos juga biar suaranya lebih hidup. Kalau NFC, tentu aja HP ini udah punya 7 jutaan bos. Dan nggak kalah penting, yang selalu jadi andelan Samsung A5 dan A7. Galaxy A73 ini juga tetep punya sertifikasi IP67, yang artinya dia udah tahan debu dan aman, kalau kecemplung ke dalam air sedalam 1 meter selama 30 menit. Fitur-fitur kayak gini udah berasa mepet flagship ya, sesuai harganya. Udah mepet ke atas juga. Kurangnya cuma satu aja, dia belum support wireless charging. Kalau ada mungkin dia bisa ngegocek orang ya, kalau dia ini udah flagship taruh gitu kan, ngecas. Wah flagship ya? Ya bukan, tanggung. Pas liat kotaknya pun udah berasa flagship, tipis-tipis gini. Soalnya sama kayak Galaxy S22, S berapa gitu, A73 juga nggak ngasih kita kepala charger di paket penjualan. Cukup tau aja. Ya saya udah capek sih ngoce soal ini. Kapasitas baterainya sendiri tentu jadi yang paling gede diantara seri A line ya, udah 5000 mAh, sama udah support super fast charging 25 Watt. Tapi lagi-lagi, harus diingat kalau chargernya kita harus beli sendiri. Pas saya coba tes pake charger ter-party yang 65 Watt, pake kabel Type-C to Type-C jadi lumayan maksimal lah ya. Setengah jam baterainya keisi 45%, kalau penuh dia 1 jam 20 menit. Lumayan sesuai sama kecepatannya yang 25 Watt. Sementara buat daya tahan baterainya sendiri, tapi cakep main Genshin setting lowest, ini biar hemat baterai. Setengah jam dia cuma kemakan 9%, TikTokan sejam dia 5% aja. Kapasitas gedenya berasa. Sementara buat kameranya, resolusinya juga dibikin lebih gede dari yang lain. Kamera utamanya 108MP! Ada OISnya juga. Lensa utamanya ini udah ditemenin kamera ultrawide 12MP, kamera macro 5MP, dan kamera portrait 5MP. Kamera depannya sendiri 32MP. Buat hasil fotonya, saya suka. Pas lagi motret outdoor, yang banyak cahaya, warnanya enak. Kontrasnya pas, detail dapet, dan make range luas. Nggak ada yang kurang sih. HP 7 jutaan sekarang memang wajib bagus kalau motret kayak gini. Kalau indoor pun sama bagusnya untungnya. Detail masih bisa dijaga, dan warnanya juga enak dilihat. Dan buat foto lowlight, fotonya masih kelihatan lumayan terang, dan tetep tajem juga. OISnya ini bener-bener berfaedah sih, biar gambar lebih stabil. Terima kasih. Buat perekaman kamera depan dia bisa di resolusi 4K ya. Ini saya lagi ngerekam di resolusi 4K 30 fps. Jadi kalau Samsung ya ini lagi-lagi mepet flagship sih si 73 ini, soalnya ini fitur yang lumayan khas yang ada di flagshipnya Samsung. Kamera depannya cakep buat ngerekam, suaranya juga oke. Kesimpulan saya buat Samsung Galaxy A73 5G, kalau punya duit lebih worth it sih buat nambah dari Galaxy A53, bahkan dari Galaxy A52s yang waktu itu juara di video rekomendasi, yang harganya 6 jutaan, nambah sejutaan rasanya masih sesuai juga buat dapetin ini. Performa gamingnya bener-bener oke, kenceng plus adem, rasanya bikin betah lah. Dayatan baterai gedenya cakep, tapi chargingnya maksimal di 25W sih ini nggak bisa dibilang kenceng. Layarnya andalan Samsung pake AMOLED 120Hz, desain khas, enak dilihat, enak dipegang, fiturnya banyak, kamera cakep ada OIS, mungkin kalau kita lihatnya kebalik ya, bukan bandingin sama yang bawah tapi sama yang atas, Galaxy A73 5G ini juga bisa jadi alternatif buat HP flagship. Kalau misalnya anda nggak pengen keluar di banyak gitu kan buat flagship yang 15 juta, Galaxy A73 ini udah cukup banget buat menuhin banyak keperluan, sekitar 80% 90% lah, allrounder istilahnya ya. Mungkin apa ya? Ya itu sih, allrounder. Demikian review GadgetIn buat Samsung Galaxy A73 5G. Like kalau anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo! Udah dong, seri A. Haaah, selan sekali ya? Semoga. Masih A53S. Oh iya A53S!